Baik Bapak Ibu kita mulai ya, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya ketemu lagi kita di sinkronis kita pada hari ini sinkronis ketiga Cuma I'm so sorry, saya mohon maaf sebelumnya Mungkin kita tidak sampai nanti jam setengah 10 plus ya Karena saya harus prepare buat besok ya Ngomong-ngomong Bapak Ibu sudah mendapatkan undangannya ya Ya, tanggal 16 nanti kita ketemu ya Baik Bapak Ibu, jadi begitu mohon pengertiannya Karena nanti hari ini kita tidak mungkin tidak sampai jam 9.30 Kita simpel pelajaran sinkronis kita ya Nanti kita ketemu lagi di kelompok ini di kelas besar Pada hari, pada hari apa ya, pada hari minggu ya Pada hari Kalau pada hari minggu kan ikut aja ke kota biasanya Naik dalaman istimewa duduk di muka Besok pada hari selasa, misalkan hari Rabu atau Kamis ya Iya, nanti kita ketemu lagi untuk anggota di kelompok 2 ini Baik, agenda pembelajaran kita Singkat saja Bapak Ibu Hari ini kita stressingnya lebih banyak ke paparan tugas asinkronis kemarin Dimana kemarin itu Bapak Ibu sudah mengerjakan tugas asinkronis Yaitu membuat pemetaan di jaring kerja Atau pemetaan stakeholder terhadap Apa ya Terhapak Kegiatan atau kegiatan perubahan organisasi yang akan Bapak Ibu lakukan Ya Jadi agenda kita itu paparan netmap Kemudian setelah itu ada sedikit overview Lanjutan dari overview kemarin dari saya Dan terakhir nanti penjelasan tugas asinkronis Bapak Ibu ya Iya Oke Bagaimana? Pagi ini sudah sarapan semua? Ya Alhamdulillah sudah Pak Alhamdulillah Iya Tadi saya waktu masuk Zoom tadi Ternyata peserta yang paling duluan masuk Zoom itu Pak Riki ternyata ya Iya Tadi saya cuma ada saya berdua Pak Riki gitu Oh mantap Pak Riki ya Iya Baik Lagi di jalan Pak Bapak Ibu ini tugas asinkronis yang kemarin Pemetaan stakeholder sudah siap, sudah selesai Sudah Pak Sudah ya Sebelum Bapak Ibu paparan Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan Silakan Bapak Ibu Sebelum Bapak Ibu paparan Untuk hari ini mungkin kita Usahakan paparan semua ya Dengan waktu yang tidak usah terlalu banyak Paling satu orang lima menit aja lah ya Ya Oke Tidak ada kendala ya Aman Learning by doing Pak Oh learning by doing Oke Good Good for you Ya Baik Untuk pertama silahkan siapa yang mau memaparkan pemerintah Saya tawarkan Atau mungkin kita mulai dari alfabet aja Dari Pak Apri ya Dari huruf A ya Terakhir saya Iya Silahkan dari Pak Apri Pak Apri silahkan di share screen tugasnya Dan silahkan dipaparkan Gimana Pak Apri? Belum mempunyai ya Pak Oh mempunyai Bingung bikin buahnya ya Pak Oke Oke Kalau Pak Mugono gimana Pak Mugono? Siap Pak E? Iya Pak Mugono ini satu letting sekolahnya dengan saya Baru ini Pak Gimana Pak Mugono? Belum nanti Pak Oh belum Ini Oke Pak Riki gimana Pak Riki? Siap Pak Siap Pak Riki? Memaparkan pemerintahannya Penayangkan pemerintahannya Oke Silahkan Pak Riki Sudah masuk Pak ya? Iya Sudah jelas Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Saya akan Ringkas kegiatan saya Pada hari ini Tentang NetMet Yang pertama itu Dari hasil NetMet Di Khususnya di BPKD Yang pertama Komando ini Selaku Pak Bupati Hogan Komering Ulu Selatan Sebetulnya Pak Riki Mohon maaf Pak Riki Saya interrupsi sedikit Inovasinya atau Perubahan apa yang akan Pak Riki Lakukan di Organisasinya? Ini tekan Ini Pak Yang Surat-surat Sebentar Pak ya Pengelolaan Pak ya Atau Kinerja-kinerja Persuratan Ya Kinerja Persuratan Pak Meningkatkan Kinerja Persuratan Pak ya Atau meningkatkan Kinerja Administrasi Persuratan Gitu Pak ya Ya Pak Ini Silahkan dilanjutkan Jadi kita tahu Oke ya Jadi hasil dari Surat-menyurat ini Memang Seluruh Stakeholder Masuk ke Kami Pak Yang terutama itu kan Seluruh Kepala OPD Kepala Bagian Setelah itu Ada 19 Kecamatan Dan Stakeholder Lainnya itu Ada Di luar Dari OPD Ada BPJS Kesehatan Ada BPJS Ketenagakerjaan Ada PT Taspen Dan Bang Sumsel Ini kami Yang awalnya Pertama dikomandoi Oleh Pak Bupati Pak Sekda Dan Di atasan kami itu Ada Pak Asisten Tiga Selanjutnya Kepala BPKD Dan saya sendiri Selaku Sekretaris BPKD Oko Selatan Dan Ini ada Beberapa bidang Di BPKD Yang pertama itu Di bidang Anggaran Bidang Perbendaraan Bidang Akuntansi Bidang Aset Dan Kesekretariatan Di BPKD Nah Untuk Stakeholder Lainnya itu Ada Badan Pemeriksa Keuangan Pak Jadi Untuk Garis Koordinasi Sudah Diarahkan Halo Pak Riki Ini Kayaknya Gangguan Sinyal Ya Pak Riki Ya Itu Lagi di jalan Pak Rikinya Itu Merah Garis Dua Arah Yang Arahannya Dari Pak Alam Syahril Terima kasih Pak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Sebelum Saya tanggapi Silakan Bapak Ibu Ada yang akan Memberikan komentar Komentar Saran Silakan Bapak Ibu Kalau ada yang Memberikan komentar Ada yang memberikan Saran Ya Itu Pak Pak Riki Disitu ada Garis warna Biru Dan ada Garis warna Kuning Sama Garis Masih dua Arah Ya Masih dua Arah Pak Oke Yang membedakannya Apa warna Biru dengan Kuning Yang membedakan Warna Biru Ini Garis Biru Itu Konsultasi Konsultasi Dua Arah Yang Mana Setiap Bidang-bidang Itu Ada Semacam Surat Menyurat Itu Ya Seperti Surat Mau keluar Itu kan Ada Pemarapan Terus ada Koordinasi Apa Atau ada Kesalahan Lainnya Jadi Dikoordinasikan Ke Saya Itu Pak Kabit-kabitnya Dari Bidang-bidang Kabit-kabitnya Dari Kepala Bidang Oke Dari Kepala Bidang Oke Saya melihatnya Juga Kayaknya Yang Di Biru Itu Karis Koordinasi Dan Konsultasi Itu Khusus yang Internal Kayaknya Karena itu Bapak Masih Kodi Kuning Internal Kalau saya Perhatikan Kayaknya Koordinasi Dan Konsultasi Ke Stakeholder Internal Ya Pak Oke Ya Kemudian Pak Apakah Pak Riki Apakah Juga Bisa Gak Ini Pak Riki Selaku Sekretaris Itu Menakukan Koordinasi Atau Konsultasi Langsung Ke Asisten Misalnya Sebenarnya Bisa Pak Ini Ini kan Ada Garis Biru Juga Kepala BKAD Kepala Badan Kepala Badan Ke Asisten Apakah Mungkin Pak Riki Bisa Langsung Ke Asisten Misalnya Kepala Asisten Tiga Bisa Pak Tapi Saya Melalui Kepala BPKAD Dulu Minta Arahan Dari Beliau Jadi Kalau Arahan Dari Beliau Di HCC Baru Saya Akan Koordinasi Ke Pak Asisten Tiga Kalau Saran Saya Bisa Juga Pak Riki Bikin 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 Satu Satu Bikin Satu 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 Panah Yang warna Biru Satu Siap Baik Dari Pak Riki Selaku Sekretaris Ke Asisten Siap Pak Dari Situ Bisa Disitu Bisa Disitu Kalau Saran Saya Terima Kasih Pak Saran Kemudian Pertanyaan Lagi Ke Pak Riki Ada Nggak Antarkabit Itu Mereka Saling Koordinasi Dan Konsultasi Sehubungan Dengan Mungkin Misalnya Dari Perbendaharaan Mungkin Konsultasi Dan Koordinasi Ke Kabit Akutansi Apakah Ada Kemungkinan Seperti Itu Pak Riki Kalau Begitu Sama Seperti Saran Tadi Bisa Ditambahkan Garis Kebawahnya Misalnya Di Pertengahan Bidang Perbendaharaan Dengan Bidang Akutansi Antara Dua Itu Mungkin Bapak Bisa Tambah Garis Seperti Itu Saran Saya Artinya Pak Riki Menyatakan Bahwa Bidang Itu Dia Berkondensi Konsultasi Dengan Sekretaris Juga Antara Mereka Itu Ada Koordinasi Dan Konsultasi Sehubungan Dengan Rencana Perubahan Yang akan Pak Riki Lakukan Ini Oke Gitu Jadi bisa Antara Bidang Perbendaharaan Dengan Bidang Akutansi Atau Bidang Akutansi Dengan Aset Atau Bidang Perbendaharaan Dengan Aset Seperti Itu Atau Bidang Bidang Perbendaharaan Dengan Akutansi Atau Bidang Perbendaharaan Dengan Aset Kabin Atau Akutansi Dengan Kabin Aset Seperti Itu Terima 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 Perubahan Pak Riki Ini Mencakup Ke Perubahan Keseluruhan Organisasi Di BPKD Bukan Hanya Di sekretariat Bukan hanya Di sekretariat Sekretariat Jadi Bukan Meningkatkan Kinerja Di sekretariat Saja Tapi Dia Meningkatkan Kinerja Di Keseluruhan Organisasi Ya Pak Ya Kira-kira Bikin saya menangkap Betul 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 Ya Oke Oke Nah Pak Riki Kemudian Untuk IT Ini Bapak Dari External Ya Dari Internal Kami Yang Tenaga IT Ya Oke Terima Kanya Disitu Ada yang Dari Warna Biru Oh Ya Jadi Mungkin Bapak Bisa Menambahkan Bahwa Keterangannya Itu Yang kuning Itu Misalnya Stakeholder Internal Nah Gitu Itu Belum Kelihatan Stakeholder Semua itu Pak Stakeholder Stakeholder Iya Itu Prinsipnya Gini Pak Ketika nanti Bapak Ibu Menutup Aksi Perubahan Kalau Secara Jelas Itu Menutup 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 Untuk Penguji Bertanya Gitu Pak Iya Karena Saya Pernah Juga Membimbing Di PKA PKA Tutup PIM Tiga Nah Itu Ada Seperti itu Ada Sampai Penguji Bila Wah Ini Sudah Jelas Ini Kayaknya Enggak Perlu Lagi Ada Yang Ditanyakan Nah Kita Seperti itu Kan Kadang-kadang Sampai Hal Kecil Itu Ditanyakan Sama Penguji Saya Apa Bedanya Antara Yang Warna Kuning Dengan Biru Sama Sama Stakeholder Stakeholder Iya Kalau sudah Pariki langsung Buat Stakeholder Internal Kodinya Kuning Stakeholder S Baik Nanti Saya akan Rupa Pak Kembali Pak Tapi Untuk Garisnya Itu Sudah Bagus Pariki Pewarnaannya Sudah Bagus Jadi Bisa Membedakan Karena Tadi Atau Saran Saya Pariki Karena Kuning Itu Internal Untuk Garis Konderasi Konsultasinya Kasih Warna Kuning Atau Garis Yang Dua Arah Yang Itu Bisa Warna Biru Kalau Memang Tapi Ini Sudah Oke Ini Untuk Supaya Tidak Menimbulkan Penafsiran Yang Lebih Ini Kok Bedanya Apa Warna Kuning Garis Dengan Kotak Stakeholdernya Siap Siap Oke Terima kasih Pak Pak Yang Masa Tanyakan Pak Itu Di Kemarin Saya Katakan Bahwa Di Stakeholder Itu adalah Orang Atau Kelompok Orang Ya Pak Ya Pak Orang Atau Kelompok Orang Nah Nah Di Kesekretaritan BPKD Itu Kayaknya Masih Secara Umum Pak Kalau Kita Lihat Jabatan Yang Di Biasanya Ada Kasubah Pak Ya Bapak Di sana Ada Berapa Kasubah Untuk BPKD Itu Kasubah Hanya Satu Pak Yang Lainnya Sudah Dipungsional Pak Tadinya Ada Tiga Kasubah Umum Dan Kepegawaian Terus Kasubah Perencanaan Dan Yang Satunya Kasubah Keuangan Sedangkan Yang Tersisanya Kasubah Umum Dan Perlengkapan Yang Dua Kasubah Itu Ya Fung Jabatan Fungsional Fungsional Perencana Sama Fungsional Analis Anggara Nah Yang Fungsional Itu Tidak Lagi Di bawah Sekretariat Nanti Dia langsung Ke Kepala BPKD Untuk Pertanggungjawabannya Sebenarnya Masih 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 Sekretariat Masih Masih Kalau gitu Gak apa-apa Kalau gitu Kalau saran saya Gak apa-apa Di Sekretariat Langsung Tambahkan Misalnya Kasubah Umum Kepegawaian Kemudian Japung Perencana Misalnya Jadi tambah Kotanya Tambah Kota Japung Perencana Atau Keumangan Seperti itu Jadi kan Tambah-nambah Kotanya Nah Untuk Harisnya Bisa saja Nanti Dari Jabatan Fungsional Itu Bisa saja Nanti Mereka Juga Kononasi Dan Konsultasi Misalnya Dengan Kasubah Ya kan Ya Dengan Kasubah Umum Misalnya Maka Perlu Juga Tambah Garis Seperti Yang tadi Pak Seperti Garis Yang di Antarkabit Tadi Ya Tambah Garis Garis Koordinasi Dan Konsultasi Yang Dua arah Itu kan Bapak Bapak Dua arah Ya Oke Ya Kalau Saya Lihat Semuanya Jabatan Kepala BPKD Jabatan Orangnya Asisten Kemudian Bupati Ya Nah Kalau Untuk Mungkin Bidangnya Mungkin Bapak Pak Riki Bisa Tambah Saja Langsung Kepala Bidang Aja Pak Kabit Kabit Perbenaharaan Kabit Akutansi Gitu Pak Ya Misalnya Disitu Ada 19 Kecamatan Bisa Saja Bapak Langsung Masukkan Saja Misalnya Kecamat Dalam Wilayah Kecamat Dalam Wilayah Misalnya Selatan Atau Apa Yang Biru Di 19 Kecamatan Itu Ya Oke Untuk BPJS Mungkin Bisa juga Pak Riki Tambah Apa Itu Kepala Kepala Jabatan Bimbenan Ya Walaupun Nanti Pada Praktiknya Kemungkinan Pak Riki Tidak Tidak Harus Bertemu Dengan Pimpinannya Kan Bisa Ketemu Setelah Siapa Kan Ya Gitu Ya Atau BPJS Ketergerjaan Mungkin Apa ya Kepimpinan Atau apa Kalau BPJS Kira Kira Nanti 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 Bisa Pak Pak Riki Cari Cari Informasinya Nah Gitu Ya Pak Ya Oke Ya Baik Sebelum Kita Tutup Untuk Pak Riki Silahkan Pak Riki Kalau ada yang Mau ditanyakan Lagi Atau yang lain Ada yang mau Ditanyakan Sehubungan Dengan Netmap Yang telah Disusun oleh Pak Riki Silahkan Pak Riki Atau yang lain Boleh Oh silahkan Bu Yen Gimana Bu Yen Iya Izin Pak Ini Pak Ariel Pak Riki Saya mau Menanyakan Terkait Stakeholder Eksternal Disana kan Ada Selamat Kecamatan Wilayah Okus Selatan Apakah Desa-desa itu Tidak berhubungan Dengan BPKAD Karena Menurut saya Kalau di Kabupaten Musimara Sutara Itu kan Desa-desa itu Ketika dia Mempencairan ADD dan Dediknya Itu berhubungan Dengan BPKAD Betul Betul Kenapa Ya masuk juga Ke buku Stakeholder eksternalnya Oh iya Masuk Masuk ya Artinya seluruh Desa itu Masuk 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 Ya Eksternal Ya Siap Lupa Saya Menambahkan Ya Pak Itu aja Pak Ariel Makasih banyak Siap Makasih Bu Yeni Ya bagus Oke Jadi kalau misalnya Pak Pak Riki Mau menambahkan Kalanesa Dengan Rencana perubahan Pak Riki Nah gitu Kira-kira Ada hubungannya Nggak Pak Riki Itu sebenarnya Tidak ada Tapi memang Kalau Pandasa Pencairan Itu Terhubung Ke BPKD Pak Nggak kan Tadi kan Pak Riki kan Kita kunci Di awal Tadi kan Pak Riki Mengatakan Mau meningkatkan Kinerja Beradministrasi Persuratan Di BPKD Sesuai dengan Kupoksi Pak Riki Selalu Sebetaris Kan Ya Nah sekarang Misalnya ketika Kepala desa itu Ketika Pak Riki Apakah itu ada Ada hubungannya Dengan persuratan Persuratan Seperti itu Pak Administrasi persuratan Yang ada di BPKD Nah gitu Pak Jawabannya Kalau seandainya Memang ada Ya sudah Masukkan Kalau menurut Pak Riki Berhubungan dengan persuratan Cukup di Kecamatan Ya sudah Di Kecamatan Gitu Gitu Pak Riki Nanti Pak Riki Bisa Bisa Pertimbangkan lagi Gitu Karena Kenapa saya Tawarkan begini Karena yang lebih tahu Itu Pak Riki Ya kan Dan ini Apa ya Ini Punyanya Pak Riki Rencana Perubahannya Pak Riki Dan yang lebih tahu Itu Pak Riki Walaupun sekarang Pak Rikinya terlempar ya Ya masuk lagi dia Iya Sinyal ini Pak Oke Oke Tapi gak Sampai lecer-lecer Pak Terlemparnya kan Pak Riki Iya Enggak Alhamdulillah Kalau cuma terlempar biasa Tidak sampai lecer-lecer Alhamdulillah Sinyal ini Pak Maka bisa Pak Riki Masukkan Tapi kalau menurut Pak Riki Kayaknya ini Kalau untuk perusahaan Kalpadasa cukup melalui Kecamatan saja Gitu kan Ya sudah Cukup kecamatan dimasukkan Jadi Pertimbangannya ada di Pak Riki Ya Karena Pak Riki Tadi sudah Jangan dimasukkan Gitu Pak Ya Baik Baik Terima kasih Pak Rir Sama-sama Pak Riki Ya Bagus sekali yang Pak Riki Tadi Jadi dari yang tampil pertama Kesan pertama itu Seluruh bagus Saya harapkan untuk Yang tampil kedua Dan seterusnya itu Sama-sama bagusnya Seperti yang Pak Riki tadi ya Oke Mari kita sama-sama Kita kasih aplos untuk Pak Riki Iya Oke Atau kita bisa juga Kasih aplos secara virtual Nah Itu virtualnya Iya Oke Baik Silahkan Siapa berikutnya Next Kayaknya sebenarnya Masih malu-malu ini ya Ibu-ibu Ibu-ibu Gimana Bu Nani Bu Yeni Ya ibu-ibu lagi Pak Oh iya Pak Riki Maksudnya Pak Riki itu minta Bu May sebenarnya Makanya dia ngadam Nggak ada kesini Ternyata Nggak ada ke Bu May Ayo Silahkan Ibu-ibunya Di antara ibu-ibu Tiga orang itu Kita tawarkan Apakah Bu May Bu Nani Atau Bu Yeni Request dari Pak Riki nih Dia mau lihat yang Netmapnya Ibu-ibu katanya Kalau netmap saya Hampir mirip-mirip Pak Riki Pak Karena kerja kelompok Buatnya Pak Tapi nggak apa-apa Bu ditanyakan juga Ya udah Saya Pak Oke Oke Bu May Nggak apa-apa Bu Kita sama-sama belajar disini Bu Kita sama-sama melihatnya Ibu nanti awalnya Dengan kira-kira Perupuan apa Yang akan ibu lakukan Peningkatan kinerja apa Pak Riki tadi kan Peningkatan kinerja Administrasi Persuratan Di BPD Kalau ibu May Silahkan Bu May Makan mirip Pak Kerja kelompok Pak Oke Mentanglah Zoom-nya juga Dalam satu ruangan Kalau hari ini Pisa Pak Oh Pisa Iya Kan Pak Riki Lagi di mobil Lagi di mobil Pak Silahkan Bu May Terima kasih Ya Coach Ariel Terima kasih Saya akan menyampaikan Map yang Saya coba buat Pak Terkait yang kemarin Saya Sempat Bilang di Zoom kemarin Bahwa Rencana kan Pak Rencana inovasi Kedepan Terkait dengan Bidang saya Yaitu sumber daya Kesehatan Yang membawahi Terkait tentang SDM Saya mencoba Untuk nantinya Inovasi Untuk membuat Reminder Mengingat teman-teman Untuk perpanjangan SCP Itu rencana yang Kedepan Pak Nah dari Netmap ini Karena saya sebagai Kabit sumber daya Kesehatan SDK Saya langsung Nanti Akan berhubungan Koordinasi Dan konsultasi Dua arah Itu ke Ibu Kadinkes Kemudian ke Bapak Asisten satu Yang membawahi Dinas Kesehatan Dan Bapak Sekda Okuselatan Kenapa Sini saya tidak Menambahkan Bupati Okuselatan Atau Wakil Bupati Okuselatan Karena Menurut saya Sudah cukup Untuk sampai Ke Pak Sekda Jadi Stakeholder Internal Yang saya Buat ini Yaitu Ada bidang Kestariatan Di Dinkes Kemudian bidang Kesehatan Kesehatan Masyarakat Bidang P2P Dan bidang Payanan Kesehatan Jadi ini Langsung Akan Berkoordinasi Dan berkonsultasi Ke Saya langsung Ada Panah-panah Biru Yang segar Putus Kemudian Yang tadi Pak Sekda Okuselatan Pak S1 Dan Buka Dinkes Itu ada juga Garis Komando Yang langsung Mengomandoi Ke Ke saya Lalu Yang warna Merah Garis merah Pak Kemudian Untuk Stakeholder External Selain Pak Sekda Pak Asisten Satu Dan Buka Dinkes Juga Jadi Untuk yang Di Externalnya Ada juga 19 OPT Puskes Bepas Pak Karena kita Tidari 19 Kecamatan Kemudian Kita nanti Akan juga Berkoordinasi Dengan Dinas Kominpo Terkaitkan Kita menggunakan Aplikasi Lalu Kita juga Berkoordinasi Dengan Dinas Perizinan Satu Pintu Karena Teman-teman Mengurus Perizinan Sekarang Sudah Melalui Dinas Perizinan DPM Steps P Lalu Oh iya Ini BPJS Kesehatan Garisnya Ketinggalan Pak Satu Sama Kuning Garis Koordinasi Kemudian Di BKPSDM Karena Terkait Dengan Tenaga Kesehatan Dan Juga Garis Koordinasi Dengan Seluruh Tenaga Kesehatan Yang di Okus Selatan Saya Disini Menambahkan Ada media Online Mungkin Disini Akan Salah Satunya Untuk Mempromosikan Atau Memberitahu Kepada Orang Lain Atau Masyarakat Bahwa Kita Ada Sarana Atau Aplikasi Yang Untuk Menunjang Teman-teman Membuat Perpanjang SCP Untuk Garis Kemando Saya Langsung Berkomandoi Kasubak Tata Usaha Puskas Mas Pak Karena Mereka Nanti Yang Mungkin Akan Selalu Berkoordinasi Dengan Teman-teman Nakes Yang Di Lapangan Yang Seperti Saya Belang Kemarin Karena Tidak Semua Nakes Itu Mempunyai Sinyal Yang Baik Dan Garis Koordinasi Juga Dua Arah Ke Kasubak Tata Usaha Puskas Mas Untuk Konsultan IT Kita Menggunakan Dari Pihara Ketiga Dari Luar Karena Di Dinkes Belum Ada Tenaga Yang Memadai Untuk Pembuatan Aplikasi Hanya Sebatas Untuk Penginputan Saja Pak Di Web Tidak Belum Ada Kemampuan Untuk Membuat Aplikasi Jadi Mungkin Seperti Itu Pak Yang Saya Punya Garis Koordinasi Dan Konsultasi Dua Arah Antar Bidang Agar Kegiatan Ini Bisa Berjalan Dengan Baik Ini Saya Juga Ada Pemetaan Pak Stakeholder Saya Coba Buat Jadi Untuk Di Promoter Itu Saya Masukkan Bidang Kesatriatan Yang Mempunyai Peranan Penting Ketika Kegiatan Ini Kalau Stakeholder Yang Tidak Masuk Sangat Mempunyai Pengaruh Terhadap Inovasi Saya Setriatan Kemudian Kasub Tata Usaha Puskesmas Bidang Kesehatan Masyarakat Bidang Pelayanan Kesehatan Bidang Pdop Dan Konsultan IT Itu Saya Masukkan Di Dalam Promoter Karena Menurut Saya Konsultan IT Mempunyai Peran Sangat Penting Ketika Mereka Mendukung Atau Membuat Aplikasi Yang Baik Ini Akan Mendukung Inovasi Saya Untuk Dilaten Yang Saya Menurut Saya Yang Mempunyai Peranan Penting Dan Punyai Power Yang Besar Tetapi Tidak Mempunyai Kepentingan Itu Ada Di Pak Sek Dauku Selatan Di Pak Sintas Mereka Mempunyai Power Untuk Membuat Inovasi Ini Menjadi Baik Di Defenders Ini Ada Dinas Stakeholder Eksternal Dinas Perizinan Dinas Komimpo BPJS Dan Seluruh Nakes Kenapa Saya Memasukkan Nakes Di Defenders Karena Mereka Pengguna Aplikasi Saya Menurut Saya Mereka Hanya Di Defenders Dan Media Online Itu Di Apatetik Karena Mereka Media Online Ini Merupakan Peranan Yang Menurut Mereka Ya Kalau Mereka Penting Ya Penting Kalau Tidak Penting Ya Bisa Ditinggalkan Oleh Media Online Untuk Ini Mungkin Itu Pak Khusari Yang Saya Coba Buat Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bagus Sekali Bu May Sudah Mencoba Mereka-reka Ke Pengelompokannya Bum Ya Oke Ada Pengelompokannya Sebelum Kumpul May Saya Tadi Lupa Pak Riki Tadi Bagaimana Pak Riki Sudah Telempur atau Masih Ada Sinyal Pak Oh Sinyal Pak Riki Tadi Masuk Masuk Juga Diskom Impul Gak Pak Riki Ada Ya Ada Belum Masuk Eh Belum 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 Ya Karena Bapak Ada hubungannya Rencana Mau bikin Semacam Aplikasi Pesuratan Sederhana Saja Mungkin Tapi Bapak Harus ada Berkoneksi Dengan Komimponya Kan Siap Nanti ditambahkan Baik Nanti ditambahkan Ya Baik Terima kasih Iya Tata Kedengan Bu May Nanti ya Nanti biar Bisa berdua Koneksi Komimponya Bisa sama Sama Siap Iya Sama Ibu Jaki ya Pak Kolinasinya sama Ibu Jaki ya Pak Oh iya betul sih Apalagi sama Ibu Jaki ya Pak Ini Pak Depan Depan muka Pak Iya Yang penting nanti Kalau memang ini di asesi Untuk Kegiatan 60 hari ke depan Ya Gampang lah Ibu May kan Iya Yang penting Evidennya itu Iya Aman Pak Evidennya aman Pak Dengan Ibu Jaki ya Pak Iya Oke Baik Ya Jadi Mungkin sebelum saya Tanggapi Silahkan yang lain Ada yang mau menanggapi Yang Ibu May ini Silahkan Dari Ibu Yeni Pak Apri Pak Mugono Atau Pak Ariman Atau Pak Wahyu Atau juga bisa Ibu Nani Atau Pak Ali nih Pak Ali Gimana kira-kira Menurut Bapak Ibu Apa yang sudah Dibuat oleh Bu May ini ya Hasil jiripaya Bu May ini Gimana Tadi sudah dijelaskan Oleh Bu May Kenapa dia tidak Di Stekolet Tidak melibatkan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Misalnya cukup Kesekda Karena menurut Bu May Kodasnya cukup Sudah sampai kesekda aja Sudah sampai kesekda Sudah selesai gitu Menurut Bu May ya Kalau menurut ya Ini Ini sasa saja Karena Karena yang Kedekatan ini Pak Ibu kan Iya Karena menurut saya Pak Sekda Yang membawahi Sumber daya masuk Ini enggak sampai ke Ini Pak Maksudnya enggak terlalu Sampai ke Pak Bupati Atau Pak Bupati Silahkan Pak Pak Dima Pak Dima Siapa tadi Yang mau ngomong tadi Iya Pak Tadi mau ngomong Tapi ternyata Udah ada BKPSDM Ya sana Pak Oh udah masuk Iya 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 Ini yang Ini yang BKPSDM Perizinan Ini memang Kalau kita lihat Dari apa Akan Ibu Melakukan Memang harus terlibat Buah ini kan Karena yang ini Berhubungan dengan Apa tadi Isik ya Surat isik Surat isik Praktek Pak Praktek ya Sip Ya Surat SIP-nya Kalau BKPSDM ya Karena Ibu ini kan Membudaya Akes kan Dimana Akes itu Kita kepegawaian ini Pembinaannya ya Dari BKPSDM Semua kan Dari BKPSDM Kita merujuknya kan Iya Ya Rima Izin Pak Mungkin ada Masukan lagi Yang kebuntu ini Keterkaitannya Ada Inspektorat Pak Karena Kalau itu Pertami Ada surat keterangan Misalnya Bebas dari Temuan Segala macam Itu Itu dari Inspektorat Kalau kami Pak Di sini Pak Mungkin bisa dimasukkan Ya Itu saran dari Pak Hardi Pandungai Gimana kalau masukkan juga Inspektorat di Stakeholdernya Menurut BK gimana Kalau menurut Saya ya Pak ya Terima kasih Pak Aldiman Masukannya Tetapi Sepertinya Kalau menurut saya Tapi saya minta juga Petunjuk Pak Ariel Belum Saya masukkan Di dalam Stakeholder eksternal Karena Tidak terlalu berkaitan Dengan Inovasi kami Pak Karena Tidak sampai Ke Ke Rana sana Tapi tidak tahu Kalau Minta petunjuk Pak Ariel Kalau memang perlu dimasukkan Kamu saya Nanti kan Rencana Ibu Pada saat NAKES ini Mengusulkan Misalnya Perpanjangan SIP Itu di Persyaratannya Ada Yang seperti dikatakan Pak Hardiman Surat Kalau di SIP Pak Itu kan Nanti masuknya Kerana Perizinan Ya Tapi Kalau itu Izinya itu Tidak ada Pak Kalau untuk Perpanjangan Pak Bahwa ya Ya Secara aturannya Tidak Tidak diminta Itu Enak kita Ada Pak Wahyu Kan Iya Ada Pak Wahyu Bume Iji Pak Ariel Silahkan Pak Wahyu Tadi saya lihat Itu ke PTSP Di Defender Ya Bume ya Pos Ya Defender Di Defender Ya Di Promotor Ya Pak Masih begini Ini saran Saran Karena Itu Kalau Postnya Didefender Berarti PTSP Pengaruhnya Rendah Tapi Kami punya Kepentingan tinggi Atau gimana nih Ya sebenarnya Seperti itu Menurut saya Pak Karena Kepentingan Tidak terlalu Tapi Kepentingan Kepentingan Tinggi Tapi pengaruhnya Memang tidak terlalu Berinti Mereka hanya Pengaruhnya Kan Kalau Defender Kemana Kemana Kalau Defender Kalau Kesini Kan Pengaruh Kepentingannya Yang Yang Kepertikal Kepentingannya Rendah Pengaruhnya Tinggi Yang Dikatakan Pak Wahyu Tadi Kalau Defender Menurut Pemawan Saya Pak Aril Bume PTSP Pengaruhnya Rendah Sistemnya Yang Mau Dibu Bume Tapi Kepentingan Kami Tinggi Terhadap Bume Atau Gimana Kepentingannya Tinggi Pak Jadi Ketika Teman-teman Akas Sudah Diingatkan Untuk Mengurus Ini Berarti Perizinan Itu Untuk Kesulah Izin Praktek Pengaruhnya Besar Tapi Kalau Untuk Pengaruh Ke Inovasi Sepertinya Makanya Saya Mau Tuju Tapi Kalau Menurut Kami Di Defender Kalau Memang Di Promoter Tidak Karena Menurut Kami Begini Pak Pak Ariel Bu May Kenapa Saya Agak Ini Ketika Berbicara Pengaruhnya Rendah Karena Begini Memang Secara Ininya Sebetulnya Si Nakes Itu Yang Benar-benar Perlunya Sama kami Itu Sebetulnya Si Nakes Kalau kami Hanya Mengenanya Saja Begini Seperti Yang saya Jelaskan Kemarin Yang saya Ceritakan Kemarin Ketika Nakes Sudah Mepet-mepet Kami Kena Tegoran Dari BPJS Padahal Dari Si Nakes Itu Sebetulnya Iya Berarti kan Yang Yang Mempunyai Kepentingan Tinggi Sebenarnya Si Nakes Terhadap kami Dan Misalnya Kayak kemarin Ada Pembatalan STRK Ketika Si Nakes Itu Mengambil Spesialis Ketika Kami Tidak Membatalkan Itu Si Nakes Yang Mengambil Spesialis Itu Tidak Akan Bisa Lanjut Seperti Itu Dan Kami Juga Pada Kami Mengeluarkan Izin Itu Juga Kami Akan Melalui Scanning Scanning Misalnya Nakes Yang Mandiri Nakes Mandiri Itu Kami Scanning Ketat Contoh Kasus Dia Praktek Bidan Atau Praktek Deter Gigi Yang Menghasilkan Limbah Infeksi Infeksius Itu Kami Benar-benar Scanning Tinggi Ketika Akan Meluarkan Surat Izin Praktek Kami Akan Melibatkan Stakeholder Yang LHP Dan Yang Lain-lainnya Itu Bume Ya Gimana Bume Masukannya Bagus Bagus Pak Saya juga Memang Semalam Agak Kemarin Sempat Minggung Di antara Dinas Prisoner Sama Seluruh Nakes Apakah Di promoter Atau Di Defenders Memang Agak Ini juga Agak 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 Bingung Kemarin Pak Tapi Menurut Pak Ariel Kalau Saya Setuju Pak Kalau Mau Dinas Prisoner Masuk ke Promotor Dan Sebagai Tambahan Bu May Kami Juga Itu Bisa Mendapatkan Monitoring Dari BPJS Kesehatan Terkait Pembayaran Atau Misalnya Perusahaan Perusahaan Itu Yang Tidak Menggunakan Fasilitas Kesehatan Itu Hubungannya Langsung Ke APH Itu Monitoringnya Dan Kami Mempunyai Mempunyai Beban Untuk Mempressing Perusahaan Perusahaan Tersebut Biar Mereka Menggunakan Fasilitas Kesehatan Baik Yang Mana Mereka Pilih Itu Bu May Ya Siap Pak Makasih Masukannya Pak Wahyu Terima kasih Pak Wahyu Sudah memberikan Masukannya Sumbang Sarannya Jadi Kita Kembali Kalau Kompromotor Tadi Pengaruhnya Besar Terhadap Keberhasilan Remendernya Ibu Ini Ibu May Dan Juga Manfaatnya Besar Kalau Manfaat Memang Besar Betul Kalau Manfaat Juga Besar Betul Kalau Kita Masukkan Manfaat Kalau Manfaat Besar Antara Dua Promotor Dengan Remender Ya Oke Tapi Kalau Untuk Pengaruhnya Apakah Kalau Seandainya Tidak Dilibatkan Nages Dalam Aksi Perubahan Ibu May Ini Dalam Rencana Perubahan Ibu May Tidak Dilibatkan Nages Maka Perubahannya Tidak Akan Berjalan Ya Ya Pak Benar Kalau Kalau Seperti itu Seperti yang dikatakan Pak Wahyu Tadi Sama Kita Melihatnya Dari yang Perizinan Tadi Kalau Begitu Sama Kita Terima Selan Dari Pak Wahyu Tadi Bahwa Untuk Perizinan Kita Masukkan Ke Promotor Nah Gitu Bu Ya Oke Baik Sudah Pak Sudah ditindaklanjuti Yang Nages Pak Kalau Yang Nages Gimana Yang lainnya Bapak Ibu Kira-kira Menurut Bapak Ibu Apakah Para Nages Ini Kalau Kesini Kan Kepentingan Kan Oke Kepentingan Atau Interestnya Kemudian Kalau Yang Kepertikal Itu Kan Pengaruh Ya Influennya Nah Kalau Yang Ibu May Masukkan Ke Defender Artinya Dia Sangat Terlibat Atau Apa ya Sangat Mengambil Manfaat Manfaatnya Besar Bagi Nages Tapi Pengaruhnya Kecil Menurut Bapak Ibu Gimana Apakah Sudah Pas Itu Oke Kalau Menurut Saya Kalau Itu Tidak Dijalankan Tidak Nages Tidak Terlibat Secara Full Artinya Dalam Arti Kata Ini Ya Kayaknya Agak Susah Juga Ibu Untuk Menjalankan Aksi Perubahan Ini Ibu Nanti Kalau Misalnya Kalau Naks Tidak Tidak Ambil Peduli Cuek Kira-kira Kira-kira Seperti Itu Tapi Decision Makernya Tetap Bumai Karena Yang Agen Perubahnya Bumai Saya Pak Wahyu Dan yang lainnya Pak Hadiman Yang lainnya Kita hanya bisa Memberikan saran Dan masukan Desisi mereka Tetap Bumai Mereka Bumai Mereka Bumai Mereka Berikan Persimbangan Sesuai dengan Tugas Pak Wahyu Di perizinan Baik Kita lagi Ke atas Bumai Ke atas lagi Yang Pemataannya Iya Oke Nah Bumai Kalau misalnya Untuk Ke Komimpo Misalnya Atau Ke Dinas Perizinan Itu Lebih pas Menemui Siapa Untuk Koordinasinya Atau Untuk Konsultasinya Menurut Ada yang Dari Perizinan Pak Wahyu Menurut Pak Wahyu Hubungannya Ke Bintang Apa Itu Pak Wahyu Di Dinas Perizinan Itu Saya Gak Tau Ijin Pak Aril Saya Gak Tau Di Perizinannya Okus Selatan Itu Seperti apa Strukturnya Kalau Di kami Karena Kami Tidak Ada Lagi Bidang Tidak Lagi Kabit Hanya Ada Satu Kasubak Umum Satu Sekretari Dan Satu Kepala Dinas Yang Pada Akhirnya Seluruh Di PTSP Itu Baliknya Ke Kasubak Umum Dulu Kemudian Sekretaris Lebih ke Sekretaris Yang membawahi Karena kami Juga belum punya Koordinator Jafung Akhirnya Koordinator Jafung Diambil Ali oleh Sekretaris Jadi Nanti Bumai Bisa Kalau ada Teman Yang Di Perizinan Sana Mungkin Bumai Bisa Bersharing Berkonsultasi Kira-kira Nanti Kalau Ibu Mau Perizinan Kan Kalau Ibu Seperti Bikin Misalnya Dinas Perizinan Kesannya Ibu Langsung Menunggui Kepala Dinas Nah Gitu Maksud saya Bu Nah Kalau Seandainya Ya Kalau Misalnya Menurut Di sana Memang Seperti Ya Sudah Seperti Ini Kalau Menurut Saran Pak Wahyu Kalau Pak Wahyu Di Muratara Sekretaris Mungkin Ibu Langsung Bisa Tambahkan Sekretaris Dinas Perizinan Kalau Bidang Pak Berarti Dinas Perizinan Kita Langsung Buat Bidang Dinas Perizinan Di Stakeholder Ya Penamaan Itu Dinas Perizinan Sebelum Ada Tama Bidang Di Atas Kabin Misalnya Kalau Bidang Perizinan Misalnya Kalau Di Muratara Kata Pak Wahyu Karena Tidak Ada Lagi Bidang Katanya Dijadikan Japung Pak Wahyu Jadi Dia Sekretaris Kalau Misalnya Seperti Yang Di Muratara Paling Langsung Bikin Sekretaris Dinas Perizinan Gitu Gitu Ya Oke Nah Begitu Untuk Hal-hal Yang lain Misalnya BKPSDM BKPSDM Mungkin Apakah Itu Bangkong Apa ya Kalau Dini Pengembangan SDM Atau Bidang Apa Kalau BKPSDM Berarti Kepalanya Pak Langsung Oh Langsung Ya Oke Kepala BKPSDM Ya Pak Iya Karena kan Kemarin Sudah Saya katakan Bahwa Stakeholder Itu Orang Orang Atau Sekelompok Orang Tapi Kalau Misalnya BKPSDM Itu Organisasinya Organisasinya Dari Orang-orang Siapa-siapa Yang ada Di situ Kayaknya Nanti Kerepotan Ibu Mau Menemui Semua Yang ada Di BKPSDM Iya Kalau Sudah Dari Awal Sudah Ibu Tuliskan Misalnya Kepala BKPSDM Langsung BKPSDM Gitu Termasuk Yang Stakeholder Internal Ya Pak Berarti Kepala Bidang Kepala Bidang Atau Iya Iya Betul Sama Seperti yang Saya sarankan Dengan Pak Riki Tadi Nah Gitu Ya Langsung Ya Oke Oke Untuk Yang Sudah 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 Ada Koordinasinya Ya Nah Ibu Juga Nanti Pertimbangan Seperti yang Saya Tanyakan Ke Pak Riki Tadi Ibu Sebagai Kabir Apakah Memungkinkan Ibu Langsung Berkoordinasi Dengan Asisten Selain Melalui Kadis Dulu Kadin Dulu Iya Bisa Pak Langsung Pak Artinya Ibu bisa Menambahkan Apa ya Pananya itu Bu Ya Panah Panah dari Ibu Kabit SDM Ya Kabit SDM Ke Asisten Yang biru Warna-warna biru Panah-warna biru Nah Panah seperti itu Koordinasi 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 dan Konsultasi Yang biru Yang biru Yang biru Ibu Langsung Dari situ Asisten Langsung Ibu Tarik-tarik Ke Ibu Nah Betul Ya Seperti itu Kira-kira Seperti itu Nanti Jadinya Nah Gitu Langsung Eksekusi Pak Biar Tidak lupa Pak Iya Bu Karena Kalau Ini Daripada Nanti Ujian Di Tentu Pertanyaan Saya Itu kan Repot Kita Harus Ini Iya Pak Nanti Ditambahkan Nah Kemudian Yang kebawa Tadi Ibu Tidak ke Kepala Puskesnya Bu Langsung Ke Kasubak PU Yang setiap Puskes itu Ke Kasubak Oke Langsung Ke Kasubak Jadi Ibu Nanti Koordinasi Langsung Ke Kasubak PU Di Puskes Mas Yang ada Dalam Wilayah Kabupaten Aku Selatan Iya Pak Bukan Puskes Mas Di Muratara Kan Atau Puskes Mas Surahat Bukan ya Atau Puskes Mas Di Musilawas Oke Saya rasa Cukup Untuk Yang Ibu May Silahkan Kalau Mau Ditanyakan Silahkan Cukup Cukup Pak Terima kasih Pak Atas Saran Yang Banyak Lumayan Banyak Ini Pak Semoga Ibu Tidak 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 Menggerutu Banyak Disaranya Oke Biar Tidak Susah Lagi Pak Baik Thank you Bu May Mari kita Kasih Aplos Untuk Bu May Yang telah Memaparkan Di Selanjutnya Siapa Saya Tawarkan Pak Wahyu Pak Wahyu Siap Pak Wahyu Pak Minta Serscreen Oke Siap Pak Wahyu Bisa Serscreen Bisa ya Minta tolong Bu May Pak Oh ya Terimekin dulu File-nya ke Bu May Jadi Bu May ini Kita taris Kelompok Dua ya Iya Pak Sekjen Pak Bu Sekjen Ketua Kelompoknya Pak Ali Oh Pak Ali Ketua Kelompoknya DDR Bumi Oke Silahkan Bumi Ini dibantu Pak Wahyu Karena Pak Wahyu Melalui HP Katanya Pak Wahyu Tau kan Toko-toko Komputer Yang ada di Linggaun Ini kan Ada Delta Ada Sik Iya Pak Iya Pak Siap Pak Siap Siap Pertanyaan itu Saya punya masalah Pak Wahyu Bertanya saja Pak Bermu Pak Wahyu Ketinggalan Diring kau Silahkan Pak Wahyu Baik Terima kasih Ibu Ijin Pak Aril Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Pagi Disini Saya berbuat Perencanaan Ini sudah Saya kasih nama Pak Ini Namanya Namanya Simandu Perasan Pusaka Muratara Pak Dari Sistem Manajemen Terpadu Perizinan Dan Pengawasan Pelaku Usaha Kabupaten Muratara Sebetulnya Ya karena Ijin Mungkin Masih Perlu Bimbingan Pak Sementara ini Saya Masukin Untuk Promotornya Itu adalah Di Segda Aslin Dua Jafung VTSP Tim Teknis Dan Pegawai DPM PTSP Itu CPNS Dan PNS TKS Dan TKS Pak Kemudian Untuk Dependernya Itu Hanya satu Pelaku Usaha Kemudian Untuk Latennya Disini Kami Masukin DPRD BAPEDA PUPR DLHP Pertanikan DINCASH Disprint.com Sebetulnya Kalau di Laten ini Rencananya Mau masuk Banyak Pak Karena Sebetulnya Seluruh OPD Yang mengeluarkan EZ Itu Kembalinya Itu Pasti Ke PTSP Muaranya Ya Muaranya Ke PTSP Cuman Kenapa Saya masukin Yang ini Ini saya Yang lebih Seringnya Pak Lebih Seringnya Ke kami Itu Teman-teman OPD Yang Yang saya Masukkan Disini Yang saya Sebutkan Ini Pak Kemudian Untuk Pathetiknya Itu Dalam Masyarakat LSM Dan Media Saya Buat Untuk Net Mapping Itu Seperti Di Keterangan Kesekda Asisten Dua Itu Saya Buat Jalunya Garisnya Itu Konsultasi Sedangkan Ke Jafung Tim teknis Dan pegawai Jafung Dan tim teknis Itu Koordinasi Kemudian Pegawai DPM PTSP Lebih Kepada Konsultasi Dan Koordinasi Dan Untuk Latennya Kami Saya Buat Itu Garisnya Garis Koordinasi Yang Berbeda Warta Oh Kalau Wartawan Untuk Yang Di Apa Titiknya Kami Buat Itu Konsultasi Kami Buat Itu Sementara Mungkin Ada Tambahan Ada Apa ya Pak ya Mohon dibantu Pak Perbaikan Baik Silahkan Bapak Ibu Ditanggap Netbemnya Pak Wahyu Beserta Pembagian Padreng Tadi Silahkan Ada tanggapan Tidak 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 Pak Ibu Mau Nambahin Lagi Pak Ibu Saya Itu kan Masih Bingung Pak Sebetulnya Gini Kalau Untuk Konsultasi Dan Koordinasi Sebetulnya Saya Bingung Saya Mau Masukin Karena Kami Itu kan Harus Ke Korsuga Harus Ke Apa ya Ombudsman Karena ini Kenapa Saya Buat Saya Gabung Perizina Dan Pengawasan Karena Kami Mempunyai Sedikit Permasalahan Ketika Kami Melakukan Mapping Terhadap Pelaku Usaha Selama Ini Antara Perizina Dan Pengawasan Walaupun Dalam Satu Rumah Satu Wadah Tapi Terkadang Informasinya Itu Tidak Tidak Sama Ini Pak Tidak Sama Makanya Kenapa Akhirnya Saya Bagaimana Membuat Perizina Pengawasan Itu Dalam Satu Wadah Sehingga Ketika Kita Melakukan Perizina Kita Dapat Data-data Mereka Dari Dulu Sebetulnya Sekarang Ini Ruhnya Begini Pak Ketika Ada OSS RBA Ruhnya Setiap Pelaku Usaha Itu Dimudahkan Untuk Melakukan Usaha Baik Perizinannya Maupun Perizinan Maupun Pembuatan Usaha Yang lainnya Pak Jadi Mereka Itu Tidak perlu Harus Berhadapan Dengan Kita Langsung Uploading Dokumennya Silahkan Uploading Yang Yang Mana Kertas Kosong Pun Bisa Mereka Upload Tapi OSS Membaca Bahwa Misalnya Pemenuhan Komitmen Persediaan Lingkungan File Kamarnya Mereka Upload Kertas Kosong OSS RBA Membacanya Mereka Sudah Punya Jadinya Yang Membuat Kami Repot Itu Pada Saat Kami Melakukan Apa Ya Pengecekan Itu Jadi Kawan-kawan Pengawasan Yang Lebih Jadi Kalau Sekarang Itu Perizinan Itu DPP PTSP Itu Lebih Harus Lebih Pengetatannya Di Pengawasannya Karena Perizinan Kalau Di Perizinannya Dimanapun Berada Yang penting Ada Internet Ada Signal Si pelaku Usaha Silahkan Melakukan Uploading Itu Nah Itu Makanya Saya Agak Saya Mau Masuk Ini Seperti Ada Korsugat Terus Ombudsman Kemenpan Karena Yang Menilai Kami Itu Kalau Kita Secara Global Pemerintah Itu Yang Memeriksanya Atau Memonitornya Itu BPK Inspektur Gitu Paling Itu Pak RSM Kalau Di Perizinan Secara Khusus Yang Memonitor Kami Banyak Sekali Dan Ini Apa Produknya Ketika Kami Melakukan Kesalahan Produk Hasil Bermasalah Di Hukum Bermasalahnya Langsung Bermasalah Di Hukum Karena Terjadinya Kericuhan Di Perizinan Efeknya Sangat Besar Sekali Gitu Gitu Pak Ril Jadi Begini Pak Wahyu Kalau Seandainya Memang Itu Memulai Pak Wahyu Perlu Diliberkan Perlu Dijadikan Stakeholder Ya Sasa Saja Pak Wahyu Jadikan Sebagai Stakeholder Tapi Kita Ingat Kita Punya Batasan Pak Wahyu Punya Batasan Batasannya Gini Coba Bu Mas Scroll Ke atas Nah Batasannya Kan Tadi Ada Pak Wahyu Tadi kan Mengatakan Bahwa Dia Kepada Perizinan Dan Pengawasan Pelaku Usaha Nah Gitu Kalau Menurut Pak Wahyu Yang Eksternal Di pusat Misalnya Dengan Beperat Di pusat Kayak Ombudsman Dan sebagainya Tadi Memang Dia Ada Pengaruh Atau Ada Kepentingannya Sudah Bisa Dimasukkan Pak Wahyu Nah Gitu Tapi Tetap Dalam Koridor Makanya Di awal Kan Saya Tanya Pak Riki Kinerja Apa Apa sih Mau Ditingkatkan Bu May Kinerja Apa sih Mau Meningkatkan Kemudian Kalau Pak Wahyu Kinerja Apa Mau Ditingkatkan Pak Wahyu Mau Mengingkatkan Pengawasan Tadi Pengawasan Dan Perizinan Tadi Gitu Pak Wahyu Jadi Bisa Saja Pak Wahyu Masukkan Kalau Menurut Pak Wahyu Memang Itu Perlu Atau Kalau Kita Dari Dua-dua Di Di Kulat Tari Kalau Memang Rupayu Dia Punya Pengaruh Dan Punya Kepentingan Dengan Perubahan Yang akan Pak Wahyu Lakukan Ini Pak Wahyu Jadi Silahkan Saja Dimasukkan Ada yang Menarik Ini dari Pak Wahyu Di Tanda Pananya Dia Ada Ditambahnya Lagi Kode Ada Panah Satu Panah Dua Panah Tiga Seperti Pelaku Usaha Ada Panah Tiga Ada Panah Dua Dan Itu Bisa Saja Jadi Kita Tidak Punya Standar Harus Menggunakan Warna Bisa Juga Harus Menggunakan Kode Seperti Ini Atau Ada Juga Yang Membuat Kode Kalau Garis Konsultasi Gunakan Panah Putus Putus Garis Putus Putus Jangan Tidak Panah Selagi Itu Dibuat Keterangan Selagi Itu Dibuat Keterangan Jadi Kita Tidak Terpaku Dengan Warna Tidak Terpaku Dengan Warna Jadi Itu Memungkinkan Saja Seperti Yang Pak Wahyu Ini Memungkinkan Saja Terjadinya Seperti Itu Nah Kalau Seandainya Seperti Yang dibuat Bumai Dengan Pak Riki Tadi Bisa Juga Ada Dua Garis Disitu Contohnya Bumai Dengan Dua Garis Kan Antara Pak Riki Tadi Sekretaris Dengan Kepala Didas Ada Garis Warna Biru Ada Garis Warna Merah Itu Memungkinkan Juga Seperti Itu Artinya Disitu Ada Garis Koordinasi Juga Ada Garis Hierarki Sama Seperti Yang Pak Wahyu Ini Ada Tiga Panda Konsultasi Dan Informasi Jadi Konsultasi Pemberian Informasi Kepada Pelaku Usaha Yang dibuat Oleh Pak Wahyu Ini Cuma Bisa Pak Wahyu Untuk Pewarnaan Ini Bisa Pak Wahyu Masukkan Seperti Yang Bumai Dengan Pak Riki Tadi Bisa Juga Maknanya Apa Merah Misalnya Apakah Eksternal Atau Internal Atau Dia Sekoder Primer Atau Sekoder Sekunder Atau Sekoder Utama Nah Seperti Itu Yang jelas Dikasihkan Keterangan Keterangan Warna Itu Memudahkan Pembaca Untuk Memahami Nah Gitu Nah Kemudian Yang Tengah Ini Semuanya Untuk Yang Tengah Untuk Yang Tengah Yang Tengah Ini Cuma Banyak DMP DMP TSP Nah Itu Kan Banyak Orang Terlibat Disitu Pak Wahyu Nah Yang Di Tengah Ini Sentral Itu Adalah Yang Melakukan Aksi Perubahan Jadi Akan Lebih Bagus Sekali Kalau Pak Wahyu Tambah Langsung Sekretaris DMP TSP Kayak Yang Si Tadi Kabit Kabit Tenaga SDK Kesehatan Atau Yang Pak Riki Tadi Sekretaris Seperti Itu Ada Yang Tadi Pak Wahyu Sekretaris Orang 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 Nanti Kalau Cuma DPM PTSP Maknanya Luas Maknanya Luas Cakupannya Luas Jadi Untuk Semuanya Yang Netmap Ini Yang Bum Pak Riki Dan Pak Wahyu Sudah Benar Yang Sentralnya Itu Adalah Nanti Yang Akan Melakukan Aksi Perubahan Kalau Dalam Aksi Perubahan Itu Namanya Agen Perubahan Agen Perubahan Agen Perubahan Kalau Itu Namanya Project Leader Jadi Kalau Sekarang Namanya Agen Perubahan Aksi Perubahan Ini Agen Perubahan Yang Langsung Isikan Agen Perubahannya Siapa Yang Dalam hal ini Jelas Jabatan Bapak Ibu Nah Gitu Oke Nah Kemudian Pak Wahyu Sama Seperti Yang Pak Riki Tadi Pak Wahyu juga Pertimbangkan Apakah Memungkinkan Misalnya Antara Sekda Dengan Asisten Itu Ada Ininya Ada Ditambah Garis Lagi Misalnya Garis Hirarki Atau Garis Koordinasi Atau Garis Konsultasi Atau Garis Apa Nah Kalau Menurut Pak Wahyu Itu Memungkinkan Silahkan Ditambahkan Garisnya Kalau Menurut Pak Wahyu Kayaknya Kalau Untuk Pak Sekda Dia Cukup Pak Sekda Dengan Saya Selaku Agen Perubahan Dia Selaku Agen Perubahan Dia Tidak Perlu Pak Sekda Tidak Berlebihan Asisten Tidak Berlebihan Yang lainnya Oke Nanti Akan Menjalankannya Pak Wahyu Nah Gitu Oke Baik Bapak Ibu Saya rasa Cukup Tiga Aja dulu Atau Mas Yang mau Menayangkan Silahkan Ada Izin Nambahkan Dikit Pak Di Pak Wahyu Silahkan Ya karena Memang Pak Wahyu Sama Ini Soulmate Kalau dalam Kerjaan Jadi Kalau untuk Judul Pak Wahyu Ini Dalam Bentuk Pengawasan Saya mungkin Perlu Memasukkan Pol PP Karena Memang Setiap Kami lakukan Pengawasan Kelapangan Pol PP Selalu ikut Itu kan Dalam Bentuk Pengawasan Karena Pak Wahyu Mengambil Terkata Tentang Pengawasan Dan juga Pak Saran Ini Untuk Dari Panah Ke DPM TSP Ke Pelaku Usaha Saya rasa Bukan Konsultasi Dan Informasi Saya rasa Mungkin Koordinasi Dan Informasi Karena Pelaku Itu mungkin Koordinasi Pak Bukan Jatuhnya Kita yang Konsultasi Ke Kalau Menurut saya Pak Panah Ya Mungkin Itu saja Mungkin Tambah Bukan Maksudnya Panah Bukan Yang Tiga Harusnya Yang Koordinasi Dan Informasi Yang Paling Bawa Pak Jadi Mungkin Pol PP Saran Untuk Ditambahkan Karena Memang Selalu Berkenaan Dengan Kegiatan Pengawasan Di Lapangan Terima 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 Gimana Pak Wahyu Terima Kasih Bu May Ini Kenapa Saya tidak Masukin Pol PP Karena Disitu Ada Tim Teknis Tim Teknis Itu Sebetulnya OPD Terkait Itu Berada Di Dalam Tim Teknis Nah Sedangkan Kenapa Saya sebutkan Ada OPD OPD Karena OPD OPD Inilah yang Sering Berhubungan Dengan Kamit Terhadap Perizinan Perizinan Yang Akan Mereka Keluarkan Itu Jadi Saya lebih Ke Fokusnya Perizinan Pelaku Usaha Kemudian Dilakukan Pengawasan Memang Benar Pengawasan Alangkah Lebih Baiknya Dilibatkan Pol PP Terlibatnya Pol PP Itu Ada Di Tim Teknis Sebenarnya Di Tim Teknis Ini Ada Teman-teman Dari OPD OPD Lengkap Ada Dari Dinkes Pun Ada Dari Pol PP Pun Ada Dan Pol PP Pun Di Tim Teknis Ini Langsung Ke Kabit Tibumnya Sebagai Orang Yang Berada Di Tim Teknis Kabit Tibumnya Dan Apa Ya Aduh Kok saya Lupa Ya Izin Pak Wahyu PPNS 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 Izin Pak Wahyu Ya Pak Ini kan Hampir Samu Dengan Punya Aku Tapi Kalau Aku Boleh Nanya Yang Fokus Pak Wahyu Ini Mungkin Dia Lebih Kepengawasan Administrasi Perizinannya Pak Ya Administrasi Perizinan Bukan Kelapangan Tapi Mungkin Lebih Fokus Ke Administrasi Perizinannya Mungkin Yang Pengawasannya Pak Wahyu Kami Sebetulnya Yang kami Lakukan Bukan Cuman Administrasi Tapi Kelapangan Kami Lakukan Dan ketika Kami turun Kelapangan Kami akan Membawa Sebelum kami Turun Kelapangan Kami rapat Rakor Dulu Dengan Tim Teknis Nah Tim Teknis Seperti saya Jelaskan Tadi Tim Teknis Itu lengkap Orangnya Tergantung Maksud Kami Nanti Kelapangan Apakah Dalam Rangka Menerbitkan Perizinannya Tadi Atau Mengawasi Pelaksanaan Perizinan Yang Bapak Berikan Seluruh Kalau dia Baru Mau buat Berarti Dalam Proses Penerbitan Perizinan Tapi Kalau mereka Sudah Berjalan Berarti Prosesnya Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Semuanya 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 Maksud Kami Kalau memang Semuanya Kalau memang Semuanya Pengawasan Dilaksanakan Semuanya Benar Yang Disarankan Oleh Mery Tadi Harus Ada Pol PP Ada Badan Pertahanahan Nasional Kabupaten Muratara Mungkin Masalah HGU Lain Sebagainya Itu kan Kalau HGU Sudah Positif Pasti Di BPN Itu Harus Dilibatkan Terus Masalah Tata Batas Wilayah Itu Bagian Tata Pemerintahan Itu Punya Wawanan Penuh Untuk Batas Wilayah Harus Dilibatkan Biar Untuk Mengantisipasi Sengketa Batas Desa Ataupun Batasan Tersiampatan Maupun Batasan Tersiampatan Karena Ini Sudah Menyeluruh Kan Untuk Misalnya Ada Permasalahan Di Lapangan Seperti Itu Kan Harus Karena Diawasi Tadi Kan Seluruhnya Bukan Masalah Perizinan Aja Mungkin Dari Stakeholdernya Mungkin Itu yang Kami Tambahkan Mungkin Disini Malah Tidak ada Dinas Perkebunan Karena Yang Masalah Perizinan Apalagi Muratara Itu Paling Banyak Perkebunan Juga Malah Tidak ada Yang Dinas Perkebunan Badan Pertanahan Bagian Tata Pemerintahan Terima kasih Pak Wahyu Oke Pak Hatiman Seperti saya Perizinan Dan Pengawasan Di dalam Tim teknis Itu Ada Teman-teman OPD Jadi Ketika Kita Akan Tergantung Kegiatannya Apa Tergantung Giatnya Apa Kalau Memang Giatnya Sebatas Pengawasan Misal Contoh Pengawasan Perusahaan Perkebunan Secara Administrasi Teman-teman Tim teknis Pol PP Itu Tidak terlalu Banyak Terlibat Pak Seperti Itu Dan Dinas Perkebunan Mau Ijin Pak Kalau di kami Itu dipertanikan Pertanian Pertanakan Dan Perkebunan Dinas Pertanian Izin Pak Wahyu Kadang-kadang Kita Jangan Salah Kita Menyampingkan Pol PP Padahal Pol PP Itu punya Peran penting Adalah Pendagak Perdah Mereka Yang Pendagak Aturan Seandanya Izin Itu Sudah Diberikan Kepada Perusahaan Yang Berhak Untuk Menindak Segala Macam Itu Pol PP Karena Mereka Yang Punya Fungsi Untuk Pengawasan Pendagak Perdah Dan Aturan Perizinan Yang Ada Di Daerah Jadi Menurut kami Pol PP Punya Peran Penting Kadang-kadang Kita Yang Kurang Memanfaatkannya Seperti itu Pak Baik 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 Pak Hardiman Pol PP Ada Pak Sebetulnya Di tim teknis Itu Bukan Mengenyampingkan Pak Tapi Gini Di dalam Perizinan Itu ada Wilayah Dalam Perizinan Pertama Perizinan Yang dikeluarkan Oleh kementerian Itu Kami Tidak Bisa Langsung Turun Ke Jadi Ada pelaku Usaha Yang mendapatkan Izinya Langsung Dari Kementerian Seperti Itu Kami Tidak Bisa Langsung Turun Kami Akan Melaporkan Ke OSS Dulu Keluar NSPK Kemudian Baru Keluar Perintah Baru Kami Turun Kedua Izin Yang Dikeluarkan Oleh WN Provinsi Kami Harus Minta Izin Dulu Pak WN Provinsi Ketiga Kemudian Izin Yang Dikeluarkan Oleh MKAP Atau Pemerintah Kebupatian Kota Nah Perda Memang Benar Pol PP Adalah Penegak Perda Tapi Ada Beberapa Izin Itu Yang Bukan Di Perda Tapi Memang Sudah Ada Aturan Di WN Itu Adalah Kami Yang Mengeluarkan Seperti Itu Nah Tetapi Misalnya Ada Izin 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 Yang Ber Terintegrasi Dengan Perda Kami Pasti Akan Libatkan Pol PP Secara Langsung Bukan Kami Menyampingkan Di Dalam Tim Teknis Itu Ada Pol PP Jadi Sebetulnya Mepsanya Lebih Cenderung Ke Perizinan Dan Pengawasan Di Dalam Pertama Secara Administrasi Kemudian Di Dalam Pelaksanaan Kita Turun Kelapangan Pengawasan Kelapangan Dan Ketika Kita Turun Kelapangan Juga Kita Libatkan Itu Pak Libatkan OPD-OPD Di Dalam Tim Teknis Saya Buat Satu Frame Walaupun Sepertinya Satu Frame Tim Teknis Itu Isinya Besar Sangat Besar Isinya Disitu Ada BPN Ada Dari Kejaksaan Malah Ada Dari Kejaksaan Dan Teman-teman OPD Yang Lainnya Bagian Tata Pemerintahan Juga Ada Seperti Itu Pak Tapi Nanti Coba Saya Akan Ini Lagi Pak Terima Kasih Atas Usul Akan Coba Saya Pertimbangkan Lagi Dan Saya Akan Coba Konsultasikan Lagi Dengan Mungkin Dengan Coach Ariel Oke Baik Terima kasih Kepada Pak Handiman Kepada Bu May Yang Telah Memberikan Masukan Kalau Saran Saya Gini Pak Wahyu Kan Menurut Pak Wahyu Apakah Cukup Dengan Tim Teknis Saja Atau Nanti Pak Wahyu Ada Berkoordinasi Dengan Orang Pol PP Yang Diluar Tim Teknis Nah Gitu Kalau Pak Wahyu Sudah Cukup Tim Teknis Seperti Ini Kalau Pak Wahyu Itu perlu Juga Ada Ada Bidang Penertiban Misalnya Perlu Koordinasi Dengan Penertiban Maka Pak Wahyu Masukkan Sebagai Stakeholder Buat Baru Yang Seperti Di Kota Kota Ini Artinya Seperti itu Pak Nanti Kan Keputusan Pak Wahyu Kalau Pak Wahyu Cukup Ke Tim Teknis Saja Karena Tadi Pak Wahyu Mengatakan Tim Teknis Itu Ada Beberapa OPD OPD Yang Terlibat Salah Satunya Termasuk Pol PP Kalau Pak Wahyu Sudah Untuk Pol PP Saja Sudah Seperti Kalau Pak Wahyu Selain Tim Teknis Ini Perlu Saya Koordinasi Masalah Pengawasan Ini Ke Bidang Bidang Yang Langsung Ke Kasat Ya Silahkan Pak Wahyu Tuliskan Di sini Kan Pada Prinsipnya Pak Hardiman Bumai Saya Itu kan Hanya Memberikan Masukan Hanya Mengingatkan Kemal Kalau Menurut Pak Wahyu Ini Perlu Seperti Itu Benar Dari Pak Hardiman Tambahkan Ini Untuk Yang Lain Untuk Untuk Memasukkan Pol PP Ini Tanya Menerima Saran-saran Saja Dari Teman-teman Dari Sama Serta Teman-teman Serta Perlu Masukkan Ini Karena Berdasarkan Pengalaman Pengalaman Peserta Ini Banyak Membawa Pengalaman Sebelum Ini Sebelum Ikut PKA Ini Banyak Pengalaman Kayak Pak Hardiman Mungkin Pak Hardiman Pernah Pengalaman Di Pol PP Atau Mungkin Pak Hardiman Bume Mungkin Pernah Pengalaman Di Pol PP Tidak Merasa Perlu Dimasukkan Seperti Itu Oke Baik Bapak Ibu Dinkes Itu Pak Wahyu Dinkes Masuk Tim Teknis Juga Kok Pernah Jadi Tim Teknis Di Dinkes Sekarang Saya Tim Teknis Pak Pendantangan Akun Akses Turunan Di Dinkes Jadi Saya Rasa Dinkes Masuk Di Tim Teknis Ada Dinkes Ada Tim Teknis Masuk Loh Pak Ada Bu Agak Makas Ini Pak Arief Masuknya Gimana Bume 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 Maksudnya Pol PP Harus Masuk Di Dalam Stakeholder Yang Berwarna Biru Selain Tim Teknis Bume Karena Tidak Seluruh Tim Teknis Ada Orang Orang Di SK Ada Nama Orang Di SK Jadi Tim Teknis Kan Ada SK Dari Kalau Kami Ada SK Dari Bupati Kemudian Ada Ada Nama-nama Rincinya Gitu Pak Jadi Sebenarnya Juga Harus Masuk Pak Ayu Jadi Kalau Perlu Dimasukkan Karena Konesnya Bukan Hanya Ke Teknis Saja Ke Buk Ya Oke Nah Bapak Ibu Pak 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 Silahkan Pak Pak Silahkan Pak gimana Pak Zulian oke ditanya Bapak kalau kena banjir itu Pak Pak Cama kena banjir itu Pak oke baik Bapak Ibu sebenarnya kita maunya saya itu tidak lebih banyak lagi papan seperti ini tapi bisa saja bisa juga nanti Bapak Ibu silahkan paparkan pada saat klasikal saja mungkin ada kesempatannya karena nanti kan di klasikal juga akan ada overview di agenda kedua ini salah satu materinya adalah netmap ini ya netmap ini gitu ya nah saya juga mohon maafkan juga keterbatasan waktu rencananya tadi saya mau memaparkan overview tentang strategi komunikasi tapi bahannya sudah saya share di chat ya oke silakan nanti Bapak Ibu buka pelajari dan tugas hari ini tugas hari ini Bapak Ibu Bapak Ibu silakan untuk tugas hari ke-13 dan hari ke-14 silakan Bapak Ibu kalau perlu ada perbaikan perbaikan ditambahkan tugas hari ini dimana pada hari ini Bapak Ibu tugasnya adalah menarasikan atau mendeskripsikan ini ya menarasikan atau mendeskripsikan tentang strategi komunikasi apa yang akan Bapak Ibu lakukan kepada stakeholder agar mampu mendukung perubahan dalam organisasi Bapak Ibu ya nah nanti tugas ini Bapak Ibu satukan dengan dalam satu file dengan tugas kemarin yang permasalahan juga ada satu file dengan tugas yang kemarin tentang stakeholder pemetaan stakeholder ya jadi nanti hasilnya resumen dari tiga tugas yang Bapak Ibu kerjakan selama tiga hari di pembelajaran agenda kedua ini Bapak Ibu nah gitu ya oke resumen ya kayak gabungan aja Pak Ali digabungkan kemarin itu Pak Ali lihat lagi tugas hari ke-13 oh kayaknya ini perlu ada penambahan perlu ada pengurangan dan sebagainya kemudian di hari ke-14 juga lihat lagi oh dari dari banjima orang diskusi hari ini kayaknya saya perlu ada perbaikan silahkan diperbaiki dan sama satu lagi Bapak Ibu narasikan strategi komunikasinya apa agar para stakeholder ini mendukung misalnya gini apa yang akan Bapak Ibu lakukan misalnya di stakeholder yang apetetik agar bisa pindah ke defender atau ke laten atau yang dari defender ke promotor atau yang dari laten ke promotor oke seperti itu kira-kira rumiskan saja kira-kira strategi komunikasinya apa nah untuk materi strategi komunikasinya secara garis besar ada di perantai yang saya share itu Bapak Ibu nanti Bapak Ibu lihat di perantai yang itu kemudian Bapak Ibu silakan adaptasikan dengan tugas satu dan tugas dua kemarin tugas dari 13 dan dari 13 nah gitu tidak semuanya itu Bapak Ibu strategi itu tidak semuanya Bapak Ibu bisa rumuskan satu atau dua saja dulu tidak semuanya tidak semuanya ada di bantai itu Bapak Ibu terapkan tidak mesti semuanya salah satu atau dua stakeholder saja Pak ya enggak enggak satu atau dua strategi saja Pak strategi ya tapi dia keumum Pak misalnya Pak Ali ingin strateginya ketika Pak Ali ingin menggerakkan misalnya Pak Wahyu tadi kan ada yang apatetik yang apatetik tadi mau dijadikan ke depender setidaknya depender atau yang latin bisa menjadi promotor gitu Pak ya betul seperti itu Pak Wahyu nah akhirnya Pak Wahyu Ali Ali rumuskan saya strateginya apa ya strateginya siap ya singkat Pak singkat sebelum selajum sudah selesai semua ini Bapak saya yakin sebelum selajum sudah selesai ya oke gimana Bu jadi nanti digabungkan Pak ya dengan yang sukses individu yang identifikasi masalah gitu ya kemudian digabung dengan net-netnya kemudian ada dari dari hal itu kita buat apa sih strategi komunikasinya iya betul sekali jadi jadi masukkan satu file yang file kemarin jadi kan satu file jadi saya koreksinya enak itu nanti saya untuk scoringnya enak nanti saya lihat oh ini jadi kan oh ini karena kan saya tahu ini tugas hari klinik ya oke ini memudahkan Bapak Ibu siapa tahu nanti dari kita dua hari ini ada yang sudah Bapak Ibu memperoleh revisi silahkan direvisi ya nanti yang saya lihat itu keseluruhan misalnya yang Bapak Ibu kumpulkan hari ini jadi misalnya di tugas diadiversi masalah yang saya masukkan ke scoring untuk tugas hari ke-13 itu yang Bapak Ibu kumpulkan hari ini bukan yang Bapak Ibu kumpulkan yang kemarin ya karena untuk melihat apakah ada pembelajaran yang Bapak Ibu dapatkan dari kegiatan kita disinkronis selama tiga hari ini ya oke baik Bapak Ibu saya rasa cukup silahkan untuk jumlah alamannya tidak dibatasi selesai Pak iya tidak dibatasi Pak maksimal 5 kalau sekarang bebas kalau Pak Zulian mau 10 silahkan karena mungkin untuk tugas yang kemarin Pak misalnya Pak Zulian tugas kemarin sudah 5 kalau saya pasas 5 bagaimana Pak Zulian mau ngepresnya iya jadi bisa Pak tugas kelompok itu kan ada juga di link bagaimana Pak dilewatin masukkan aja masukin CCDT aja CCDT itu tadi minta persetujuan Bapak tadi kalau Pak free memory ya Pak free memory kalau kalau nggak ada jangan diadadain Pak Pak setuju aku belajar terus tapi malam iya oke oke baik Bapak Ibu ya sudah bisa diadakan saja yang penting tugas yang saya berikan di hari ini ya iya oke baik Bapak Ibu saya rasa cukup sekian pembelajaran kita untuk sinkronus ketiga di agenda kedua ini terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya terima kasih atas diskusinya atas masukan-masukannya kepada sesama peserta dimana juga ada masukan pembelajaran juga bagi kami selaku tutor di agenda kedua ini kita akan ketemu lagi di pemerintahan agenda keempat untuk sementara kita berpisah dulu karena di agenda ketiga nanti Bapak Ibu nanti tuturnya sudah beda kemungkinan tuturnya itu Bu Milda kalau nggak salah Bu Milda sudah ya Pak Parlindungan ya kalau nggak salah tuturnya ya Pak Parlindungan ya jadi tapi kita akan ketemu lagi nanti di pembelajaran agenda keempat dan juga nanti kita ketemu di pembelajaran agenda di klasikal pembelajaran di klasikal mungkin kita sama akan ketemu ya mungkin juga nanti ketemu sama-sama baik Bapak Ibu saya rasa besok masih Bapak Pak nggak lagi besok sudah sudah beda tutor besok saya tutor di kelompok 3 cepat sekali Pak misalnya ketemu lagi Pak hari Jumat itu hari berapa itu hari keberapa itu kita di agenda keempat iya agend keempat nanti kan di klasikal besar jadi tidak ada ketemu lagi Pak ya ya ketemu lagi kita ke seluruhan peserta oke baik Bapak Ibu saya rasa sudah cukup terima kasih kepada kesalahan dan kekdiruan selama pembelajaran ini untuk pembelajaran hari ini kami hari ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Ari ya sama-sama sukses semuanya thank you thank you